Peralatan untuk memantau gunung raung yang rusak, Yapne Global Position System yang berlokasi di Dusun Gunung Sari, Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore, diperbaiki. Perbaikan alat yang rusak ini dilakukan oleh petugas pos pengamatan gunung api, PPGA Raung. Alat GPS untuk mengamati pergerakan lava dari dalam perut bumi yang menuju ke puncak gunung rusak, sehingga tidak dapat mengirim data ke PPGA Raung yang berlokasi di Desa Sumber Arum, Kecamatan Songgol. GPS tersebut juga mengirim data untuk dianalisis oleh pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi Bandung. Alat yang rusak itu lokasinya cukup jauh, mencapai 30 km, dengan medan yang sangat sulit, yang menempuh perjalanan hingga 2 jam. Rombongan yang dipimpin kepala PPGA Raung, Mukijo langsung, memperbaiki GPS yang rusak sesampainya lokasi. Perbaikan alat yang rusak ini tidak memakan waktu lama. Perbaikan hanya berjalan kurang lebih 1 jam saja. Alat yang rusak ini hanya 1 dari 6 alat yang sudah terpasang di beberapa titik sekitaran gunung api Raung. Setelah dilakukan pemeriksaan dan perbaikan, saat ini peralatan tersebut sudah beroperasi normal kembali sebagaimana mestinya, dan mengirim data ke pos PGA Raung yang ada di Sumber Arum Songgol. Perlu diketahui, stasiun GPS ini merupakan salah satu dari 4 stasiun yang dipasang di lereng gunung Raung, dan salah satu dari 12 lokasi peralatan yang berfungsi untuk melakukan monitoring terhadap aktivitas gunung Raung. Kerusakan atau kendala semacam ini merupakan sesuatu yang lasim terjadi, penyebabnya bisa bermacam-macam, tetapi yang paling sering terjadi adalah adanya salah satu komponen yang rusak atau mati. Seperti dalam kasus ini adalah alat bernama regulator solar panel yang mengalami kerusakan, sehingga harus dilakukan penggantian. Pemeliharaan maupun perbaikan, supaya peralatan pemantauan selalu bekerja dengan baik, selalu dilakukan agar pemantauan terhadap gunung Raung terus berjalan. Terima kasih.